Would it like 20 years ago, the financial crisis? No, it is as I said, Indonesia is in a different place, it is much stronger, much sounder, it has good fundamentals. Nah, ketika kita ingin ngebahas tentang impor dan ekspor, ternyata yang tadinya Oktober Indonesia defisit secara anggaran, di mana impornya itu lebih besar daripada ekspornya, sebesar 1B atau 1B, which is if I'm not mistaken 1B ya, Oktober kemarin. Nah, ternyata September kemarin, saya juga baru dapet infonya kan, bahwa ternyata September kemarin ekspor kita di atas sedikit dibandingkan impor. Di atasnya berapa? Di atas sedikitnya 230 juta dolar, jadi kita surplus 230 juta dolar. Well, which is a good thing, bagus banget karena, well, artinya kita sudah melakukan progress dalam 1 bulan yang sangat signifikan banget ya, kita tadinya kurang 1B kan, ternyata sekarang sudah exit 230 juta. Wow, bagus banget. Congratulations untuk bagian pemerintah juga dan bagi rakyat-rakyat yang sudah membantu untuk supaya menstabilkan itu lah, ekspor-impor. Jadi, didorong untuk ekspornya itu lebih tinggi dibandingkan impornya juga. Karena ya, walaupun pemerintah mau mencanakan segala sesuatunya supaya ekspor naik, tapi kalau misalkan dari entrepreneur-nya juga kurang untuk niat untuk ekspornya tetap aja. Ya, well, nggak bakal bisa sampai seperti saat ini. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah jangan cepat merasa puas terhadap apa yang didapat sekarang, yaitu surplus 230 juta dolar menurut CNBC. Dan CNBC itu diambil datanya dari Badan Pusat Statistik ya. Oke, saya bisa tampilkan di sini buktinya. Jangan pernah merasa puas terhadap hasil segitu. Kita harus lebih besar lagi ekspornya, di depan hari harus lebih besar dan lebih besar. Karena tantangannya sangat-sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena memang ekonomi global sekarang lagi resesi juga kan, dimana-mana juga di negara berkembang lagi ya krisis lah gitu. Gak hanya di negara berkembang, negara di dunia juga krisis gitu sekarang. Dibuktikan dari Venezuela yang inflation ratenya 100 ribu persen. 100 ribu persen. Indonesia itu cuma 3 persenan. Misalnya 100 ribu, bayangin 100 ribu itu sebesar apa. Turki 15 persen, terakhir saya lihat sekitar sebulan lalu itu sekitar 15 persen. Terus juga Argentina 30-an persen. Well, Indonesia bisa bertahan di tiga itu udah bagus banget. Udah bagus banget. Walaupun memang kenaikan rupiah yang menjadi masalah untuk saat ini, yang udah di atas 15 ribu. Well, itu nggak bisa dibendung. Karena memang sekarang aja ekspor-impor, sekarang ekspornya udah lebih tinggi dibandingkan impor. Tapi harga tetap, apa, rupiah tetap masih 15 ribuan ke atas sedikit. Dan ya mungkin kalau misalkan orang dari pemerintahnya kurang bagus untuk memanage, itu udah bisa 16 ribu bahkan, 17 ribu bahkan. Nah, jadi ya kita, ya apa ya, bersyukur aja sih bahwa kita udah-udah sampai di tahap ini. Tapi ya jangan lupa untuk selalu berusaha dan berusaha lagi untuk menaikkan ekspornya lagi. Sehingga ya bagus untuk surplus perdagangannya juga, gitu kan. Oke guys, itu aja sih yang pengen saya sampaikan kepada kalian juga. Ya mungkin ini dapat info atau pengetahuan juga tentang ekspor-impor kita ternyata nggak defisi terus ya. September kemarin naik loh, gitu loh. Kalau Oktober ini kan belum tahu, harus di akhir bulan. Oke guys, kalau kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian juga supaya mereka terbuka pikirannya jangan suka nginir tentang Indonesia aja yang impornya lebih besar dari ekspor, ternyata ekspornya sekarang udah lebih tinggi. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Karena pastinya kalian akan mendapatkan untung pastinya. Oke guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.